Terima kasih. Masa menyelamatkan kembali, Muesa! Awal perjalanan karir gue di Mobile Legends itu gue main dari tahun 2020, gue udah mulai serius lah. Gue udah mulai coba ikut tour off-tour off di kota gue, bareng temen-temen sekolah, bareng temen-temen rumah. Hari demi hari gue lewatin, gue ngerasa kayak gue pengen berkembang lah. Gue pengen lebih, pengen coba ke pro scene gitu. Dari situ gue gak mau tinggalin temen-temen rumah gue, temen-temen sekolah gue untuk kompetitifnya. Gue coba masuk ke zona yang lebih dari tour off lah, gue coba ikut ke tier 3. Gue di tier 3 banyak-banyak belajar juga lah, kayak gak segampang itu juga ternyata di Mobile Legends itu. Dan gue tuh ngerasa selama gue di tier 3, Alhamdulillah ilmu yang gue dapet juga banyak lah. Terus gue bisa juara-juara di tiap turnya, ada menang, ada kalah, udah pasti kayak udah pasti kita ya mau gak mau, namanya di team. Gue juga baru ngerasain kayak gimana sih pas berantem kayak yang lumayan gede gitu-gitu kayak, entah pas evaluasi yang kecil-kecilan gitu-gitu kayak. Gue gak nyangka juga lah di, selama di sport itu ternyata lumayan banyak masalah juga di team gitu. Soalnya yang kita lihat kan pasti kayak kita ngeliatnya cuma enaknya aja. Terus, ya dari tier 3 itu gue ngerasa kayak gue butuh coba lebih lagi, ya itu join ke MDL. Makanya gue dari situ, gue langsung coba ikut trial-trial team tier 2, ya akhirnya gue masuk ya di OP lah untuk pertama kali gue nyobain. Dan itu pun gue prosesnya dari play-in. Kayak gue ngerasain, ya kita di situ gambling karena gue masuk di tier 2 tapi dari play-in kan. Jadi kalau misalnya kita gak lolos, ya mau gak mau kemungkinan fokus tier 3 lagi gitu. Jadi ya di situ gue tetap percaya diri dan gue percaya juga sama temen-temen gue. Ya akhirnya kita bisa buktiin lah, kita lolos di play-in, kita bisa masuk ke regular season-nya. Dan alhamdulillah selama di OP gue 2 season bisa masuk semi-final lah di play-off-nya. Ya abis dari situ, gue ada beberapa tawaran, 3-4 tim setelah dari OP itu. Ya akhirnya gue memutuskan untuk pilih gig. Karena menurut gue di gig ini, gue melihatnya kayak rosternya tuh lumayan kuat-kuat lah. Jadi kayak gue ngelihat dari segi coach-nya gitu-gitu, dari mungkin coaching staff-nya. Menurut gue bisa buat gue nyaman lah di tim ini. Dan gue, ya bener menurut gue, gue bisa banyak banget belajar di gig fam ini. Walaupun cuma satu season, menurut gue kayak ilmu yang gue dapet itu dari sebelum-sebelumnya tuh banyak banget lah ilmu baru yang gue dapetin di sini. Dan ya itu, alhamdulillahnya kita walaupun dari struggle, awal-awal kayak lustrik gitu-gitu. Mau menang aja kita susah, banyak evaluasi tim yang udah kita lewatin. Ya alhamdulillahnya kita bisa juara lah. Sebenernya dibilang nyangka ya kita nyangka juga karena ngerasa tim kita kuat, tapi dibilang nggak nyangka ya di awal-awal kita juga nggak nyangka juga kalau mikirin awalnya lustrik gitu-gitu. Hal yang nggak bisa gue lupain di gig fam yaitu ya momen juara kemarin sih. Karena menurut gue, momen juara kemarin tuh bener-bener lumayan memorial lah buat gue. Kayak kita bener-bener selama jalanin latihannya itu banyak banget berantem. Kayak hal kecil aja kita bisa berantem, bisa jadi gede. Kayak kita sampe mungkin kasarnya kayak kita diem-dieman. Screamnya pun kayak mut-mutan karena ngeliat hasil latihannya jelek gitu-gitu. Ya gimana ya gue ngerasanya juara kemarin puas banget lah. Jadi yang udah kita lewatin bener-bener sedih kita, kayak seneng kita. Ada hasilnya lah maksudnya usaha kita bener-bener yang latihan, main non-stop terus, kadang tidur juga kurang. Ya itu sih menurut gue kayak juara itu nggak gampang lah prosesnya. Tantangan terbesar gue selama di Geek Fam itu udah pasti nge-build chemistry sih kayak walaupun gue ngeliat kayak rosternya kuat-kuat gitu-gitu. Cuman kita tuh kan tiap player tuh pasti punya POV masing-masing gitu loh. Jadi kita harus satuin kayak lima kepala jadi satu gitu nggak gampang juga. Makanya di awal kita bener-bener misalnya kayak tiga orang cocok, duanya nggak cocok, kita bisa berantem, kita tengkar, ya kita diskusi. Jadi apalagi pas momen-momen lustrik kita makin kayak bener-bener evaluasinya yang lumayan gede itu menurut gue harus kita, dan itu yang harus kita lewatin banget sih. Karena kalau misalnya kita nggak lewatin itu ya kita nggak bisa sampai di titik itu. Kalau kita misalnya masih merasa masalah itu bener-bener nggak bisa kita lewatin ya gimana kita mau jadi juara. Pesan untuk Geek Fam Unity, thank you udah support gue selama gue di Geek Fam. Ya terima kasih juga lah kalau atas dukungan kalian, gue ngerasa kesupport banget, bisa jadi bagian dari Geek Fam Junior, semoga kalian juga tetap dukung Geek Fam ya, walaupun gue misalnya udah nggak lanjut disini lagi. Gue Nguweza, pamit undur diri. Thank you Geek Fam. Bye bye. Bersambung Sub indo by broth3rmax